Halo Sobat Jem, welcome to Jem Scope Nah, coba nih ya kalian bayangin nih Kalo kalian adalah seorang musisi Terus kalian punya band Goal sekalian sebagai band Adalah apa? Pastikan tentunya sukses ya Pada episode kali ini, gue akan ngebahas tentang band-band yang bubar Di masa kejayaannya Tapi sebelum gue mulai, please tekan dulu tombol subscribe-nya Oke, kita masuk ke yang pertama Ada Oasis Gue kutip dari TV Overmind Oasis adalah band British Rock Yang terbentuk di Inggris pada tahun 1991 Dengan anggota inti, Gallagher bersaudara Yaitu Liam dan Noel Liam atau Liam? Liam lah ya Kakak beradik ini memiliki bakat musik yang mendukung visi mereka untuk menciptakan musik yang berbeda saat itu Popularitas Oasis mulai melonjak di era Britpop di pertengahan tahun 1990-an Nama mereka semakin harum ketika mereka mengeluarkan album yang judulnya What's the story Morning Glory Dan album tersebut menjadi album terlaris ketiga sepanjang masa di Inggris Ya lu tau lah, salah satu lagu di album itu adalah Wonderwall Dan lu pasti sependapat sama gue Kalau ternyata Wonderwall adalah salah satu lagu yang menjadikan mereka semakin terkenal Tapi belakangan, anehnya Si Liam Gallagher ini malah jadi benci sama lagu Wonderwall Lu mau tau alesannya kenapa? Tonton video gue yang satu ini nih Nah disitu gue ngebahas tentang musisi-musisi yang benci sama lagu yang menjadikan mereka populer Oke lanjut bahas Oasis bubar Jadi yang namanya kita nge-band atau berkarir pasti mengalami pasang surut ya kan? Nah untuk si Noel dan Liam ini Gak jarang mereka terlibat perkelahian cuy Baik di belakang panggung maupun di atas panggung Gue ketip dari kontak musik Ini kalian bisa benerin gue ya Kalau info ini salah Jadi pada September tahun 1994 Band ini punya jadwal panggung di Los Angeles Dimana Liam atau Liam Liam atau Liam sih yang bener cuy Liam kali ya Liam deh Dimana Liam yang saat itu sedang berada di bawah pengaruh drugs Yang namanya Crystal Matte Atau kalo di Indonesia tuh sabu-sabu cuy Doi tiba-tiba nyerang si Noel Gallagher Baker banget cuy Noel sangat kesal dengan kejadian itu Sehingga tiba-tiba si Noel ini cabut Ninggalin band gitu ya Terus terbang ke San Francisco Apa ngabarin temen-temennya men? Nah kemudian ada satu footage Ketika mereka manggung bawain lagu Whatever Tiba-tiba si Liam Gallagher sama Liam Gallagher ribut Ini kita liat cuplikatnya Asli Boca banget ya ini kelakuan dua orang ya Tetapi dengan segala pasang surutnya Yang pada awalnya mereka sanggup bertahan Dengan kondisi seperti itu Yang artinya personilnya sering ribut Akhirnya di tahun 2009 Mereka memutuskan untuk bubar Yang jadi penyebab mereka bubar Adalah momen ketika mereka mau manggung Di acara Rock and Saint Festival di Paris Gue kutip dari Daily Record Oasis bubar setelah terjadi pertengkaran Antara Liam dan Noel Dan pertengkaran ini Terjadi di last minute before their show man Fakta ini didukung oleh tweetnya Amy McDonnell Yang saat itu Doi juga salah satu performer Di Rock and Saint Festival Jadi dia bilang Kemudian dia juga menambahkan Kemudian setelah kejadian itu Di website-nya Oasis Noel mengkonfirmasi Nah disini bisa ditarik kesimpulan Kalau ternyata bubarnya Oasis itu Karena ketidakakuran kakak beradik Climb Geleger dan Noel Geleger Gimana menurut kalian? Harusnya kan yang namanya kakak beradik itu Mestinya bisa lebih solid ya Ini malah ribut mulu men Next Yang berikutnya yang bubar di masa kejadiannya adalah Rage Against The Machine Dengerin lagu itu inget Nge-band mulu men Gue kutip dari TV Over Mind Rage Against The Machine Atau RATM Dianggap sebagai salah satu band Rap Rock terbaik di era 90-an Nah menurut gue Khususnya di band ini ya Biasanya kan kalau di band lain Yang jadi pentolang Cuman vokalis gitu ya Artinya cuma salah satu lah Tapi kalau di band ini Menurut gue Semuanya punya karisma men Dari mulai Zack De La Rocha Sebagai vokalis Tom Morello Sebagai gitaris Tim Camerford Sebagai bassist Dan Brad Wilkes Sebagai drummer Nuh liat tuh Ganteng-ganteng Keren-keren Dan skillful Jadi kemistri mereka Di atas panggung tuh Nggak ada tandingannya cuy Pada masa itu Tapi sayangnya Hal itu berbanding terbalik Ketika mereka berada Di belakang panggung Era 10 terbentuk Di awal tahun 90an Tapi sayangnya Mereka harus bubar Di tahun 2000 Padahal Saat itu mereka Sedang berada di puncak karir Gue kutip dari Tirto Akumulasi konflik internal Hingga rasa lelah Atas tuntutan label Konser Dan lain sebagainya Dianggap jadi pemicu utama Bubarnya era 10 Pernah ada satu insiden Di acara MTV Music Video Awards Di tahun 2000 Awalnya acara tersebut Berjalan dengan lancar Sampai tiba saat Pemenang kategori Video rock terbaik Dibacakan Baru deh kekacauan Dimulai Dengdengdengdeng Penyebabnya adalah Basis era TM Yaitu Tim Camerford Naik ke atas panggung Terus langsung Manjat property Yang ada di belakang Orang-orang yang sedang Ngebacai nominasi Dan saat itu Limbiskit adalah Pemenang video rock terbaik Ini adalah kayaknya Sebagai wujud rasa Tidak terimanya si Tim Kalau ternyata Limbiskit lah Pemenangnya Insiden tersebut Sempat membuat acara ini berhenti. Akhirnya nih ya, setelah dibujuk setelah diomel-omelin, diteriak-teriakin dari bawah, pihak keamanan berhasil membuat tim Camerford turun dan gak sampai disitu aja. Akibat ulahnya ini, tim Camerford bahkan harus dipenjara selama satu hari kemudian keesokan harinya baru bisa bebas men Nampaknya si tim ini gak mikirin dampak buruk ya atas kejadian ini ya Dampak terburuk dari aksi akrobatik si Tolil ini, atau si tim Camerford ini adalah seluruh personil RATM merasa malu atas kejadian tersebut, terutama sang vokalis, Zac De La Rocha dan gak lama setelah itu, sang vokalis memutuskan untuk mengundurkan diri jadi dia bilang, saya merasa sudah saatnya meninggalkan RATM mengingat proses pengambilan keputusan diantara kami telah gagal total saya sangat bangga dengan pekerjaan kami baik sebagai aktivis maupun pemusik dan saya juga berhutang budi serta mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang telah menyatakan solidaritas dan berbagai pengalaman luar biasa ini bersama kami apa pendapat kalian tentang tindakan si tim Camerford ini? kalau menurut gua sih super duper malu-maluin gak semestinya dia yang ngelakuin hal-hal kayak gitu, iya gak sih? apakah kalian mabuk ya? menurut kalian gimana? next! kalau ngomongin band yang bubar di masa kejadian itu gak lengkap kalau kita gak ngomongin The Beatles iya gak sih? gue kutip dari jalur musik jalur musik jalur musik jalur musik jalur musik jalur musik supaya tertanam tuh di alam bawah sadar lo band yang terbentuk pada tahun 1957 di Liverpool, Inggris ini mesti bubar setelah 13 tahun berkarir bersama John Lennon Paul McCartney Ringo Starr George Harrison adalah personil dari band ini keempat orang ini sama-sama punya karisma tersendiri yang setuju? like atau komen di bawah gue kutip dari Notable Biografis please please me dari The Beatles yang dirilis di Inggris pada tanggal 12 Januari 1963 dan album ini direkam hanya dalam satu sesi rekaman yaitu 13 jam dah shot men saking bertalentanya nih orang-orang nah sebetulnya saat itu orang-orang di Amerika Serikat belum tertarik sama musik-musiknya The Beatles sampai-sampai ketika itu The Beatles mau nadain konser di acara televisi yang namanya The Ed Sullivan Show tapi karena banyak warga Amerika yang belum tertarik perusahaan rekord di AS yang namanya Capital Record harus mengeluarkan uang sebanyak 50 ribu US Dollar sebagai bentuk promosi atau kampanye kalau The Beatles ini akan manggung atau akan tampil di acara The Ed Sullivan Show dan siapa sangka ternyata uang yang keluar saat itu terbayar lunas bahkan lebih The Beatles berhasil memukau para penonton di acara di Ed Sullivan Show sampai akhirnya mereka diberi julukan The Fab Four dan The Mob Tops karena gaya rambutnya mereka yang unik-unik saat itu dan dari situlah muncul istilah Beatlemania yaitu sebutan untuk para fansnya The Beatles lalu masih gue ketip dari Notable Biographies I Want To Hold Your Hand dari The Beatles yang dirilis di AS pada tahun 1964 mencapai nomor 1 dalam waktu 3 minggu kemudian setelah 7 minggu berada di puncak tangga lagu lagu I Want To Hold Your Hand turun ke posisi 2 terus lu tau lagu siapa yang berada di posisi 1 setelah itu tetap lagunya The Beatles coy yang judulnya She Loves You pokoknya saat itu lagu-lagunya The Beatles tuh bener-bener merajai tangga lagu men nah kemudian awal kehancuran The Beatles saat itu adalah ketika manajer mereka yaitu Brian Epstein meninggal dunia gue kutip dari Tirto bisa dibilang orang yang paling berpengaruh di The Beatles adalah Brian Epstein jadi selain pandai mempromosikan band ia juga piawai dalam memediasi beberapa konflik yang terjadi di dalam The Beatles jadi saking kuatnya pengaruh Brian Epstein ini dia bisa menjadi penengah ketika para personil The Beatles keliatan berantem yang paling penting adalah ia sungguh mampu mengatur keuangan The Beatles sehingga band itu bisa meraih kesuksesan dan popularitas tapi ketika Brian Epstein meninggal kelar men terutama John Lennon dia sungguh merasa sangat sedih dan kehilangan atas meninggalnya Brian Epstein kemudian nampaknya pelan-pelan The Beatles mulai goyah ya melihat kondisi The Beatles yang sedang genting disini Paul McCartney mencoba untuk mengambil alih kendali nah jadi dia mulai menggagas proyek-proyek nih supaya band The Beatles tetap berlangsung contoh proyeknya adalah proyek penggarapan film Magical Mystery Tour dan Let It Be tapi ternyata dominasi si Paul McCartney ini bikin si John Lennon, George Harrison, dan Ringo Starr ini risih men sebetulnya Lennon itu gak setuju ya sama beberapa proyek yang digagas sama Paul McCartney nah dari situlah benih-benih ketidaksukaan ini mulai tumbuh men kerisian John Lennon itu akhirnya diperlihatkan oleh dia dengan membawa Yoko Ono dalam proses rekaman padahal hal itu sangat dilarang oleh personil lain The Beatles nah jadi disini kesannya tuh si John Lennon mulai kayak semena-mena gitu cuy padahal dia gak boleh nih bawa pacar atau bawa istri ke rekaman tapi doi cuek aja bodo amat karena dia udah gak suka sama Paul McCartney kemudian semakin berjalannya waktu selera musik dari masing-masing personil tuh udah gak nyambung juga hal ini terjadi setelah mereka merampungkan album yang judulnya Sergeant Papers Lonely Heart Club Band pada bulan November tahun 1966 jadi Paul ini tetap mempertahankan minat musiknya terhadap musik pop sedangkan Harrison terus mengembangkan minat dia dalam musik India dan Lennon waktu itu udah beralih ke musik-musik instrumental jadi karena udah banyak ego antara masing-masing personil ini akhirnya di tahun 1970 mereka memutuskan untuk bubar sedih banget ya cuy The Beatles cuy tapi kayaknya kalo The Beatles gak bubar mereka gak akan selejen ini ya gak sih? alright next band berikutnya ada Led Zeppelin gue kutip dari Jalur Musik band yang terkenal lewat lagu Stairway to Heaven ini menyatakan bubar pada tahun 1980 personil dari band ini adalah Robert Plant sebagai vokalis Jimmy Page sebagai gitaris John Paul Jones sebagai basis dan John Bonham aka Bonzo sebagai drummer gak ada yang jelek komuknya cuy tampilin kan fotonya gue kutip dari kumparan penyebab bubarnya Led Zeppelin adalah karena kematian sang drummer yaitu Bonzo jadi ceritanya gini gue kutip dari Tirton ya pada bulan September tahun 1980 Led Zeppelin ini telah memulai sesi latihannya di Bray Studios waktu itu mereka mau tour Amerika nah saat itu rumah Jimmy Page dijadikan base camp artinya kalau lu selesai latihan lu nginepnya di rumah Jimmy Page pada pagi hari tanggal 24 September Bonzo dijemput sama seorang asisten yang namanya Rex King kemudian di dalam perjalanan menuju studio si Bonzo ini minta berhenti untuk beli sarapan tapi lu tau gak sarapannya apaan? sarapannya adalah 40 sloki vodka men ya tentunya si Bonzo juga beli makanan berat kemudian setelah dia beli sarapan dia dateng ke studio terus latihan langsung ya sama temen-temennya dan di sepanjang latihan si Bonzo ini mabuk men nenggak vodka terus ngerjaannya nah tapi temen-temennya tuh kayak gak keberatan kalau dia mabuk karena dia tau kualitasnya si Bonzo ini dalam ngedram atau dalam bermusik itu sungguh profesional jadi biarpun dia mabuk dia mainnya tetep kece cuy kemudian setelah selesai latihan semua personil pulang ke rumahnya Jimmy Page terus si Bonzo lagi teler-telernya gitu ya akhirnya tidur di sofa nah pas malem-malem temen-temennya mindain si Bonzo ke kamar esokan harinya John Paul Jones saat itu merasa khawatir kenapa? karena udah siang si Bonzo ini gak bangun-bangun men kemudian akhirnya si John Paul Jones ini ngajak seorang asisten untuk membangunkan Bonzo dan saat itu mereka kaget banget ketika ngeliat si Bonzo udah gak bernyawa dan gue kutip dari kumparan alih-alih Led Zeppelin mencari drummer baru mereka malah memutuskan bubar di dalam press release-nya mereka berkata mereka berhenti karena itu adalah sebuah penghormatan untuk Bonzo dan keluarganya sungguh solid Led Zeppelin adalah band legendaris yang karya-karyanya itu sungguh mendunia masih gue kutip dari kumparan mereka menempati urutan nomor 1 dalam daftar 100 artis hard rock terbesar versi VH1 VH1 itu salah satu stasiun televisi di Amerika Serikat kemudian Rolling Stone juga menyebut mereka sebagai band terbesar di era 1970-an jadi meskipun musiknya Led Zeppelin ini beda genre tapi Led Zeppelin sering dianggap punya pengaruh sebesar The Beatles bedanya Led Zeppelin itu di era 70-an sedangkan The Beatles di era 60-an nah menurut gue Led Zeppelin ini adalah band yang paling solid buktinya ketika salah satu personil mereka meninggal mereka memutuskan untuk berhenti kalau menurut kalian gimana ya? komen di bawah next band terakhir di episode kali ini yang bubar di masa kejayaannya adalah Guns N' Roses atau GNR gue kutip dari TV Overmind jadi reputasinya si Guns N' Roses ini emang terkenalnya sebagai band yang pemabuk terus anggotanya sering pake drugs terus anggotanya sering ngadain party yang gila-gilaan dan mereka menikmati masa kesuksesan mereka setelah album mereka yang berjudul Appetite for Destruction rilis di tahun 1987 this band was on fire tapi saat-saat kemesan itu akhirnya berakhir juga masih gue kutip dari TV Overmind pada tahun 1990 GNR memecat drummer mereka yang namanya Stephen Appler nah Doi dipecat karena Doi terlalu kecanduan sama yang namanya narkoba teman-teman jangan pake narkoba ya meskipun saat itu langkah yang diambil sama GNR adalah langkah yang terbaik nah dikirain setelah mecat si drummer ini GNR akan menjadi lebih baik tapi ternyata salah masalah baru yang muncul adalah ketika itu Axl Rose sering banget terlambat men kalo mereka lagi memanggung dan kemudian setelah tour Use Your Illusion di tahun 1993 Axl Rose menyebut Slash sebagai kanker di GNR dan akhirnya GNR resmi buban jadi Rose menolak induksi Hall of Fame Rock and Roll saat itu karena dia tau Slash ada disitu ya tampaknya emang ga ada kompromi lagi ya diantara personil GNR ini tapi ada satu rumor beredar yang mengatakan kalo Axl Rose dan Slash ini ribut gara-gara Slash pernah main di konsernya Michael Jackson gua kutip dari JPNN ketika itu manajernya GNR Goldstein dia bilang saya sempat mengingatkan Slash untuk tidak bermain dengan Michael Jackson karena Axl dilecehkan ayahnya ketika dia berusia 2 tahun dan dia mempercayai adanya tuduhan pelecehan anak yang dilakukan oleh Michael Jackson kemudian saya menanyakan berapa bayaran yang Slash dapat dan Slash hanya menjawab sebuah televisi layar lebar what the heck dude nah akhirnya kejadian itu membuat Axl terpukul ya maksudnya kejadian ketika si Slash akhirnya menerima tawaran untuk main di konsernya Michael Jackson jadi si Axl pikir si Slash akan mendukung segala bentuk atau segala hal yang dipikirkan oleh Axl Rose tapi ternyata enggak jadi kalo menurut si Axl Rose ini lu kalo lu makin narkoba lu main cewek lu mau party itu gapapa deh asal jangan yang berkaitan dengan pelecehan anak karena Doi punya trauma ya tapi sementara itu masih gua kutip dari JPNN Slash bilang penyebab bubarnya GNR adalah si Gold Epstein jadi Slash bilang Goldstein seperti predator yang menyerang tiba-tiba ia adalah katalis dan tekniknya untuk memecah telah menggiring kami pada perpecahan gimana menurut kalian guys which one the truth kalo kalian tau please komen di bawah ya itu dia bahasan gua di episode kali ini tentang band-band yang bubar di masa kejayaannya band mana yang menurut kalian tuh yang kayaknya sayang banget lah kok kalian malah bubar gitu padahal kan karya-karya kalian bagus-bagus banget dan menurut kalian siapa lagi band yang bubar di masa kejayaannya tentunya band yang selain yang udah gua sebutin tadi oke please komen di bawah dan untuk sekedar info kalian bisa membaca artikel-artikel tentang musik yang keren-keren yang ter-up-to-date di website kami di www.jalurmusik.id dan kalian juga bisa follow kami di instagram di at jalur underscore musik oke so see you on the next episode ciao musik